Kalau ditanya detoxnya dengan cara apa, there are, ada banyak sih, ada banyak banget caranya Yang paling simple banget, teman-teman bisa mulai detox liver, hati ya Detox liver itu dengan cara setiap pagi itu jangan makan makanan yang berlemak Jadi kayak misalkan di sarapan nih, teman-teman misalkan, ini sebelum jam 10 pagi ya Misalkan mau makan nasi boleh nggak? Boleh aja, tapi jangan nasi goreng gitu Misalkan nasinya di tim, nah itu is oke Mau makan daging misalkan, boleh nggak? Boleh, tapi mungkin dagingnya yang bagian dada, yang tidak berlemak Di saat pagi hari, liver kita itu lagi dalam proses detox Dia lagi mengeluarkan racun-racun atau kotoran-kotoran Yang sering kali terjadi adalah di saat kita makan, lalu kita makan makanan yang berlemak Misalkan kalau roti ada menteganya gitu, misalkan itu ada lemak ya Nah, si menteganya ini tuh akan membuat badan kita tuh jadi tidak mendetox lagi Karena dia, si livernya lalu akan bekerja untuk memproses si lemak yang bersen kita konsumsi gitu Jadi akhirnya dia nggak ngeluarin kotoran yang harusnya dia keluarin Nah, kalau misalkan si livernya ini tidak bisa detox dengan baik Yaitu dia tidak bisa mengeluarkan kotoran atau racun-racun yang sudah dia tampungin Tentunya dia nggak akan bisa bekerja dengan maksimal Nah, fungsinya liver tuh apa sih? Banyak banget Dan salah satunya adalah dia juga membantu untuk regulasi hormon Dan teman-teman tahu kan kalau misalkan jerawat itu juga kadang ada hubungannya Bukan kadang sih, memang iya ya Dia tuh juga berhubungan dengan hormon Jadi makanya liver detox itu sangat-sangat penting Cara kedua adalah yang saya juga pernah jalanin yaitu Saya konsumsi jus seledri Nah, ini saya mengikuti guideline dari Medical Medium Dia guideline-nya adalah jus seledri ini dikonsumsinya tapi murni Jadi jangan nggak usah ditambahin lemon lah atau pineapple lah atau buah-buah lain Atau nggak, nggak usah Pokoknya murni hanya seledri aja Dan seledri pun yang bungkahannya yang gede tuh Yang tipenya agak beda, lebih besar Nah, itu cuma diminum airnya Seratnya pun juga nggak perlu Karena dijelasin sih di buku Jika teman-teman saya baca sendiri Yang kita butuhin tuh dari airnya Bukan dari di blender seratnya Itu bukan dari sananya Oke, nah itu dua tips yang mudah untuk melakukan detox ya Jadi bisa dimulai dari sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!